Kembali lagi dengan saya Hakim Sembiring bersama WeWork, kita akan lanjutkan seri tutorial dari Laravel Elquen Relationship dimana di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membaca data kategori yang dimiliki suatu post atau sebaliknya dan kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan beberapa data kategori untuk tapil post dan disini kita akan membuat atau menggunakan hal yang baru bukan seperti pada video-video sebelumnya kita akan mencoba membuat data satu persatu dengan metode create tapi untuk relasi many to many ini memiliki metode khusus yaitu attach dimana attach ini akan menyisipkan atau mencoba untuk mengkaitkan suatu data post untuk kita tambahkan data kategori lainnya oke agar lebih mudah kita bisa langsung saja mencobanya dengan coding oke disini kita mencoba untuk membuat route baru kita coba dengan url attach kemudian seperti biasa kita akan menggunakan callback function dan hal yang pertama kita lakukan adalah kita inisialisasikan post mana yang akan kita tambahkan data kategorinya oke di video sebelumnya kita sudah membuat atau memiliki beberapa data post seperti halnya kita memiliki ID 2 ini hanya memiliki data satu kategori saja jika teman-teman lihat di tabel pivot yaitu disini untuk post ID hanya memiliki kategori 3 mungkin kita akan menambahkan ID 1 atau 2 mungkin oke kita pilih ID post dengan nilai 2 seperti ini kemudian yang akan kita lakukan lagi adalah kita akan memanggil variable post tersebut dan kita akan menggunakan chain method yaitu kategoris dimana metode kategoris ini sudah kita buat pada model post tentunya disini untuk melakukan relasi many to many dengan model kategori oke dan selanjutnya kita akan memberikan metode attach untuk memberikan data kategori mana yang akan digunakan oleh post tersebut dan kita akan menambahkan 1 terlebih dahulu disini oke kita bisa save mungkin kita bisa berikan nilai balik sukses untuk memberikan informasi bahwa hal tersebut berhasil oke kita bisa akses URL attach tersebut kita bisa buka browser oke menampilkan string sukses dan kita coba buka di dalam tabel pivot ini oke bisa teman-teman lihat disini terabat data baru dimana kita berhasil menambahkan kategori dengan nilai id 1 disini untuk post id 2 oke mungkin kita bisa coba lihat data tersebut dimana kita akan mencari data post dan kita coba cari data kategori yang dimiliki oleh post tersebut oke kita bisa menggunakan URL read kategori dan kita pilih post dengan id 2 dan disini kita bisa hapus oke dan kita akan mencoba untuk memanggil data-data kategori yang dimiliki oleh post dengan nilai id 2 ini oke kita bisa lakukan save dan kita bisa akses URL read kategori nah terlihat dua data baru atau dua data kategori disini untuk nilai post id dengan nilai 2 oke ketika kita mencoba melihat data kategori nilai 3 dan 1 ini memiliki data yang sama seperti yang kita munculkan yaitu new kategori dan belajar Laravel oke dan kita juga dapat menambahkan kategori-kategori tersebut dengan tipe data array artinya kita dapat menginsert data secara banyak untuk metode attach ini oke kita bisa coba tambahkan suatu post baru mungkin disini kita tambahkan secara manual oke di dalam phpmaadmin kita bisa pilih user tersebut dimiliki oleh user dengan id 2 mungkin kemudian disini kita bisa isikan oke teman-teman bisa inputkan sesuai yang teman-teman kendaki oke seperti ini kita tambahkan data 1 saja oke kita memiliki data post dengan nilai id 3 dan kita masih belum memiliki data kategori untuk post tersebut dan kita akan menambahkan secara tipe data array untuk ketiga kategori oke kita bisa buka dalam text editor dan kita akan ubah nilai idnya yaitu dengan 3 dan disini kita isikan dengan kategori id 1, 2, dan 3 seperti ini oke kita bisa save dan kita coba apakah berhasil menginputkan 3 kategori sekaligus disini untuk nilai post dengan nilai id 3 oke kita bisa save dan kembali arahkan ke url attach oke terdapat string success dan kita coba reload di dalam kategori post ini oke dan kita berhasil menambahkan data kategori tersebut untuk nilai id post bernilai 3 oke disini teman-teman belajar harap dimana berbeda di video sebelumnya kita mencoba untuk membuat data post dan kita akan membuat relasi kategori yang dimiliki post tersebut dengan method create dan untuk relasi many to many ini kita sarankan untuk menggunakan method attach ini untuk menambahkan suatu data yang dimiliki oleh suatu parent atau sebaliknya oke untuk pembahasan bagaimana kita menambahkan suatu data yang berrelasi dengan many to many kita berhasil melakukannya dan kita akan mencoba untuk bagaimana kita akan menghapus beberapa data kategori disini yang dimiliki oleh suatu post oke pembahasannya kita akan lanjutkan pada video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati